hai 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 merhaba kalian lihat di depan kita ada apa jadi video kali ini aku sama mes mau buka celengan itu di Turki kebanyakan rata-rata mereka itu menyimpan uang satu lira satu satu lira koin-koin kayak gitu atau 50 kurs kayak 50 sen gitu dikumpulin tuh nanti sampai udah banyak baru dibuka kenapa kami pindahan kebetulan ini tuh agak besok nih kalian lihat ini udah berat banget jadi kami mau buka aja kalian kita mau hitung kira-kira dapat berapa ini tuh hampir setahun satu bulan setelah aku nyampe disini itu kami mulai nabung-nabung ini kita bakalan buka kira-kira berapa ya isinya kita langsung buka amet yang berarti oke guys ini udah kebuka tapi ternyata isinya masih setengah tapi ini udah berat banget tapi nggak enggak apa-apa lah ya kita buka kita hitung sama-sama kira-kira dapat berapa liba dan kalau hidup kan itu dapat berapa selama ketahun nabung satu lirai ini bisa deh wah ini baru setengah padahal tapi udah banyak kalau kalian lihat hampir penuh mejanya gimana kalau full kita langsung dan hitung aja kira-kira dapat berapa kita agak munduran ini biar kelihatan sekarang sekarang kita mau hitung dulu per satu lirai kita bikin 10 tumpuk jadi biar jadi sepuluh lila gitu guys 5 6 7 8 9 jadi kita bikin kayak gini 10 kayak gini biar enak ngitungnya kira-kira dapat berapa ratus lila sudah mulai dari sini ini yang paling digemarin cewek-cewek ngitung duit jadi eh satu lira kalau di rupiah itu kurus sekarang kurang lebih 1.700 udah tuh lagi turun banget lila garis biasanya tuh satu lira 2000 tapi karena kurusnya sekarang lagi turun kita 1.700 jadi satu liranya 1.700 tumpuk ya kita hitung lagi jadi ini tuh kami bikin yang satu lira sama yang 50 kurs 50 sen gitu sebetul disuruti uang yang paling kecil ada ada lima kurs 5 10 kurs 25 kurs 50 kurs sama satu lira jadi yang kasih kecilnya itu kami simpan biasanya amet buat beli roti jadi yang satu lira sama 50 kursnya kami tabung karena di turunki hampir semua enak deh kalau rata-rata orang suci itu senang bikin nabung-nabung yang satu lira kayak gini kalau kayak amet dia pernah dulu nabung nanti pas mau lebaran kurban dibuka terus untuk sumbangan sama aneh berkurban kita mau lihat kita mau lihat kita dapat berapa guys sudah 123456 dan 60 lira semoga dapatnya banyak ya nih guys sih kalian lihat jadi ini beri tukar uang yang satu lira ini yang 50 kursnya kita bikin kayak gini 10 biar nanti kita tahu totalnya dapat berapa ratus liranya oke guys ini yang terakhir 7 8 9 10 oke lanjutnya kita hitung ya oke guys akhirnya udah selesai sekarang kita hitung kita hitung teman-teman kecil kursus tua gapat manam jupan lalu tua gapatma 500 batin udah 500 lira terus ini yang 50 kursnya ada 10 berarti 50 tele berarti ini 550 terus ini juga ada 50 tele berarti udah 600 lira eh 600 ya bener 600 lira nah terus sisa yang ini ini semua ada 600 lira guys totalnya totalnya ini 10 10 10 lira 20 lira 20 lira tuagapat manam 77 lira 27 lirak 27 lirak wajah ma altyu sirir miyedi eh elekus lira jadi totalnya ada 600 127 lira 50 kursi nanti aku bakalan taruh disini rupiahnya berapa Oke guys jadi kita mau tukar nanti enggak tahu kapan besok mungkin kalau udah buka lof dan kita mau tukar ke market jadi kita mau masukin ke dalam plastik justele justele 100 lira 100 lira jadi nanti orang marketnya gampang hitungnya sama glutennya sudah bening jika lihat yang lebih yor kita bikin perserat sila garis 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 100 lira wih belak juga ya 100 lira jadi ingat ini enggak sih kalian kayak koin-koin Thameson by the way kalian harus nonton video ini sampai akhir karena aku mau gara-gara ngobrol sih karena nanti di video aku mau bikin giveaway karena subscribe karena karena baby setiap orang ngomong nih karena subscribe kami udah 2000 walaupun masih kecil sih tapi menurut kami itu berharga banget kalian mau subscribe channel kami yang nggak seberapa ini yang nggak jelas banget videonya tapi kalian mau subscribe jadi aku mau kasih kalian hadiah tapi aku bakal kasih tahu caranya di akhir video a few moments later Oke guys kami udah selesai kumpulin koin-koinnya jadi total itu kurang lebih 600 lira lebih nah jadi itu nanti mau kami tukar dulu ke uang kertas di market paling habis itu kita mau nah izin para Alton mau rencana kita mau tukarkan ke emas jadi bisa dapat kalau gram itu bisa dapat satu atau dua gram emas di sini atau enggak yang kadarnya lebih tinggi Hai nih Yari Malton ya masalah nbuyuk Yari Malton itu sekitar 800 liraan jadi kita tinggal nambah 200 liraan misalkan kita mau ngambil yang itu terus nanti aku bakal bikin kalau jadi beli emasnya kami bakal bikin video selanjutnya mungkin karena kalau sekarang emas lagi mahal kami udah cek tadi masih mahal jadi tunggu emas turun baru kita nanti beli emasnya jadi guys untuk giveaway-nya ini khusus para subscriber kami jadi kalian cukup subscribe kami terus kalian comment di video ini nama Instagram kalian terus nanti kalian juga harus nge-add Instagram Tokodain di Istanbul karena nanti pengumumannya itu bakalan diumumin di Instagram itu aku bakalan kasih untuk tiga orang yang beruntung yang ngikutin giveaway kami terus juga nanti eh di next video aku bakalan video in siapa yang beruntung untuk tiga orang itu so guys untuk kalian yang mau ikutan boleh banget siapa aja yang kalian tinggal Indonesia atau di Turki juga boleh sih tapi kalau di Turki kan nggak mungkin dapat hadiahnya dari Turki juga jadi khusus untuk yang di Indonesia aja oleh-oleh dari Turkinya untuk kalian yang di Indonesia kalian boleh ikut giveaway ini yang ala kadernya aja guys jadi caranya gampang banget nanti aku juga tulis apa aja untuk kalian yang mau ikut giveaway-nya so untuk video kali ini thanks for watching bye 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 hadi görüşürüz bye bye